Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang selamat menikmati selamat menikmati warung pecel di ujung gang itu tampak lebih ramai dari biasanya padahal pecelnya sendiri sudah habis terlihat dari beberapa pelanggan yang balikangan setelah pemilik warung mengatakan maaf bosku pecelnya habis tinggal tersisa kerupuk melempem gratis kalau mau tentu saja kata-kata mbak channel itu membuat pelanggan yang kecewa terpaksa tersenyum juga mbak jenil kabar yang aku terima katanya indri kemarin kesurupan lagi seorang perempuan dengan tubuh tambun menanyakan sebuah perihal yang ditanya masih sibuk menata piring gelas yang baru saja di coci rupanya perempuan tambun itu besar karena pertanyaannya tidak segera dijawab dia mengulang lagi pertanyaan yang sama bukan kesurupan mbak menu tapi mengigau lawang mbak indrinya cerita sendiri sama aku kok akhirnya ada seseorang yang menjawab pertanyaan perempuan bernama menu itu warung pecel itu rupanya masih ramai karena mereka sedang membicarakan seorang perempuan di kampung mereka yang bernama indri kabar yang didapat dari para istri yang berkumpul itu mengatakan kalau indri beberapa hari ini sering kesurupan indri perempuan berumur sekitar 35an tahun berstatus janda anak satu ditinggal mati suaminya dan kini tinggal bersama bapak ibunya indri bukan saja menjadi bahan pembicaraan kaum istri bahkan kaum semuami pun seringkali membicarakannya tentu saja karena kecantikannya yang di atas rata-rata perempuan di kampung itu apalagi indri juga seorang pedagang daging sapi di pasar yang cukup sukses para istri itu tiba-tiba terdiam ketika seorang perempuan bertubuh semampai masuk ke dalam warung perempuan itu tidak lain adalah indri seseorang yang membuat para istri itu merasa cemburu pecelnya habis mbak kata mbak cendel yang sudah selesai berberes bering gelas dengan kecewa sedianya indri juga akan balik badan namun mbak menuk yang terlanjur penasaran menjegahnya dengan tanpa tedeng aling-aling dia menanyakan sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab mendengar pertanyaan itu indri pun kemudian mengambil sebuah kursi jawab indri agak mangkel janda berparas manis itu jelas mangkel karena di setiap sudut gang dia menjadi bahan pembicaraan para istri yang sedang ngerumpi itu pun diam sebagian besar dari mereka memang kurang menyukai indri ini bukan karena indri ganjen dan sebagainya justru sikapnya di kampung sangat sopan bahkan semenjak kecil orang-orang tua di kampung itu mengenal indri sebagai gadis yang sangat santun hanya saja karena kesopanannya inilah tidak sedikit membuat para lelaki yang jatuh hati termasuk para suami mereka itu kalau cuma mimpi kenapa harus teriak-teriak begitu tombak mimpi kok sampai jerit-jerit mimpi kok ganjen yang lain ikut menimpali bahkan beberapa dengan ada yang sinis indri yang tidak mau ribut kemudian mengalah ia pun menceritakan apa yang sebenarnya ia alami para istri itu mendengar dengan rapu wajah seakan menjibir sudah beberapa hari ini aku seperti didatangi makhluk tinggi besar berjubah hitam kadang aku sampai bingung antara nyata atau mimpi jawab indri dengan tatapan kosong tidak ada yang berkomentar dengan jawaban itu entah di dalam hati terkadang mereka lebih suka berkomentar ketika orang yang mereka bicarakan sudah pergi mungkin nanti setelah indri beranjak dari kursinya entahlah mbak rasanya aku pengen sekali mengadakan pengajian atau tahlilan di rumah kata indri lagi lagi-lagi tetap tidak ada yang berkomentar aku kangen sama mas manto mbak kali ini jawaban itu terasa memusuk mas manto adalah almarhum suami indri merasa tidak ada yang merespek dengan kedatangannya indri pun berpamitan ia memang merasakan semenjak suaminya meninggal 3 tahun yang lalu tidak sedikit kaum para istri yang berubah sikapnya dalam hati ia bertanya-tanya apakah salah menjadi janda toh ia menjadi janda karena ditinggal mati bukan janda cerai seharusnya mereka menjaga suaminya agar tidak tergoda wanita lain apalagi ia jarang keluar rumah setelah perjualan daging ia pun langsung pulang kecuali bila ada pesanan tidak lain karena ia menjaga diri dari kunjingan yang tidak benar indri tiba-tiba teringat beberapa bulan yang lalu ada istri tetangganya yang tiba-tiba melabrak di rumah menuduhnya berselingkuh dengan suami si pelabrak dan jelas secara tegas indri menambil tuduhan jahat itu mereka tidak melanjutkan perbincangan lebih lanjut dagangan mbak channel sudah habis ia akan menutup warungnya namun di luar warung mereka masih saja membicarakan indri mbak channel sebenarnya merasa iban dengan indri ia bisa merasakan bagaimana kesepiahnya seorang indri apalagi dengan sikap para istri di kampungnya mbak channel merasa yakin kalau indri wanita baik-baik tidak seperti yang dibunyikan oleh para istri selama ini semoga saja si indri itu segera pergi dari sini kalau perlu segera mati saja dia itu tiba-tiba seorang dari mereka meluncur sebuah kalimat yang sangat tidak patut diucapkan mbak channel terpaksa membentak orang itu mbak Ning orang yang dibentak itu tampak tidak senang bersamaan dengan itu pula secara tiba-tiba terdengar burung kedase berkicu lantang tanpa henti pak aku pengen sekali mengadakan pengajian pak begitu sampai di rumah indri mengungkapkan maksud hati pada bapaknya keinginan itu tampaknya sudah tidak bisa lagi disegah sang bapak menggelar nafas mendengar cerita indri yang terlihat ada rasa kangen mendalam pada mantau almarhum suaminya iya nduk kita atur waktunya biar pas sang bapak kemudian berdiri berjalan menuju pintu ia memandang keluar telinganya seperti menangkap sesuatu emberit gantil gumamnya dan tiba-tiba seekor cicat tanpa sengaja jatuh tepat di pundak sang bapak burung kedase itu kembali berkicu ketika indri masuk kamar tapi tentu saja tidak ada yang mengindahkan kicauan itu lain hal dengan pak kocok yang mulai merasakan ada sesuatu akan terjadi sesuatu yang merasakan hatinya dan mungkin tidak baik pak kocok pun menggelar nafas beliau hanya bisa berdoa di dalam hati ya Allah gusti lindungilah keluarga kami hindarkan dari segala bebendu dan rindu yang mengancam keluarga kami doa itu selesai terucap ketika beliau mendengar suara benda berdita pecah ketika beliau ke belakang ternyata suara itu berasal dari piring yang terlepas dari pegangan istrinya ketika dicuci bu kocok hanya terenganga menyadari piring dalam pegangannya jatuh dan pecah berhamburan pak nih harap ada apa ini pak nih bu kocok tanpa sadar bertanya dengan ada gemetar pak kocok mencoba menenangkan perasaan istrinya walau sejujurnya dalam hati pak kocok sendiri sedang merasakan sesuatu yang sangat merasakan hati semalam beliau juga bermimpi dalam mimpinya itu beliau sedang punya hajat besar yaitu pernikahan Indri dan Manto menurut sesepunya dulu mimpi hajat pernikahan berarti adalah sebuah duga dalam kekalutan itu kicau burung kedasnya terdengar semakin nyaring dia ayuman inggar atau akrab dipanggil inggar tampak tidak mau melepaskan ibunya bocah berumur tiga tahun itu menangis keras-keras tidak mau lepas dari gendongan sang ibu padahal siang itu sedianya Indri akan mengantar daging sapi pesanan dari pelangganya Indri pun menurut digendong anaknya sampai tertidur dengan pulas ia pelukkan anaknya itu seakan tidak ingin berpisah ia ciumi keningnya setelahnya inggar pun berpindah gendongan pada simbahnya Pak Bu Indri pergi dulu Indri titip inggar ya Bu Indri pergi langsung pulang ya Ndu jangan malam-malam lagi rawan begal sekarang ini kata Pak Kocok mewanti-wanti Indri tidak membantah sepeda motor yang baru dibeli 4 bulanan itu pun meluncur pelan Pak Kocok dan istrinya melepas kepergian Indri dengan hati yang cemas ada perasaan lain yang tidak bisa mereka ungkapkan ada perasaan agar mereka menahan Indri untuk tidak pergi sore hari itu di luar burung kedasi itu kembali berkiso tanpa henti Pak Kocok memandangi wajah istrinya bagaimanapun perasaan orang tua akan sangat pekat terhadap anaknya seorang petugas berpakaian dinas tampak menerangkan orang-orang yang akan lewat jembatan penghubung desa termasuk Indri bahwa untuk sementara jembatan tidak boleh dilewati dua hari yang lalu setelah hujan deras fondasinya terkikis air cukup membahayakan bagi para pengguna dengan sangat terpaksa Indri dan orang-orang pun harus memutar apalagi jalan memutar untuk menuju kampung pelanggan yang itu terbilang jauh hampir tujuh kilometer maka melajulah kembali sepeda motor yang dikenderai Indri menyusuri jalan asfal yang terkandeng yaris tidak berbentuk berlubang di sana-sini seperti manisan gula kacang begitu sampai pesanan pun diterima dengan baik Indri tidak berlama-lama di rumah pelanggannya itu setelah pembayaran diterima Indri pun berpamitan mbak aku pulang dulu ya entah besok aku masih bisa kirim pesanan apa enggak kata Indri dengan maksud yang tidak dimengerti pelanggannya memangnya mbak Indri mau kemana tanya si pelanggan Indri tidak menjawab pertanyaan itu ia terus saja berpamitan belum juga 15 menit perjalanan pulang hujan turun dengan derasnya tidak mau basah kuyuk Indri pun menghentikan sepeda motornya di sebuah gubuk di pinggir jalan mungkin gubuk milik petani jalan memutar yang Indri pilih itu memang jauh dari perkampungan apalagi jalan yang ia lalui tergolong rusak parah meski begitu jalan itulah yang terdekat untuk menuju rumah pelanggannya hujan masih sangat deras sementara pentir menggelegar tidak kalah dahsyat 10 menit berlalu hujan tidak kunjung reda pada saat itulah dua sepeda motor berhenti tepat di depan gubuk tempat Indri berteduh empat penumpangnya turun dan langsung menyeruak masuk ke dalam Indri tidak berpikir apa-apa selain bahwa mereka juga menembang berteduh Indri menyapa mereka oh, rupanya mereka saling mengenal namun pikiran Indri ternyata sangat keliru salah seorang dari mereka tiba-tiba mengeluarkan sebelah pisang pisau itu langsung ditempelkan di lehernya Indri tidak berkutik namun ia mengatakan kalau sampai mereka berani macam-macam akan ia laporkan pada polisi tapi sepertinya keempat orang yang sedang dalam keadaan mabuk itu bukan saja menginginkan uang lebih dari itu mereka ingin tubuh Indri yang molek maka dengan beringas mereka mulai menggerayangi tubuh Indri sadar bahwa kehormatannya yang terancam Indri pun berontak tanpa rasa takut sedikit pun ia pukul wajah si lelaki yang sudah ambil berada di atasnya pukulan itu tidak keras memang namun karena tempat mengenai mata si lelaki tak urung si lelaki pun mengerang kesempatan itu berhasil dimanfaatkan untuk meloloskan diri Indri berlari sambil berteriak sekeras-kerasnya namun teriakan yang keras itu rupanya masih kalah oleh suara gemuruh dari dressnya hujan keempat lelaki itu tidak ingin buruannya kabur begitu saja apalagi Indri jelas-jelas mengenali mereka dua orang diantara mereka pun mengejar masing-masing membawa sebelah pisau Indri berlari dan terus berlari sambil berteriak minta tolong namun naas memang harus menimpa di sebuah tikungan seorang diantara lelaki itu berhasil mengejar Indri lelaki yang kesetangan itu menusukkan pisau ke pinggan Indri darah seketika menguncul tapi Indri berlalu menyerah ia masih bisa berlari meski harus dengan keadaan rumput ketika nafasnya hampir tidak kuat salah satu lelaki itu mendekati Indri si lelaki menyeret Indri ke semak-semak yang berada di pinggir jalan laki-laki itu masih berusaha untuk menggagai tubuh Indri yang semakin lemah di lain pihak Indri tidak pernah menyerah ia manfaatkan kuku jarinya yang sedikit panjang untuk mencolok mata si lelaki hasilnya sangat efektif lelaki itu pun mengeran kawan-kawan si lelaki yang dicolok matanya itu mengatakan untuk menghabisi Indri saja lalu mengambil barangnya mereka tentu takut bila aksinya ketahuan seorang dari mereka yang berambut gondron mengambil alipisor dari temannya yang digunakan untuk menusuk pinggang Indri laki-laki gondron itu pun mendekati Indri melihat nyawanya terancang Indri pun menghibah ia memohon bahwa ia masih memiliki anak kecil Indri mempersilahkan kalau mereka mengambil uang atau sepeda motornya asal jangan membunuh dia laki-laki gondron itu tidak peduli Indri yang lemas kehilangan darah dari luka tusuknya ia menjambak rambut Indri lalu dengan sadis pisau di tangannya digorokkan ke leher Indri leher itu pun mengangah lebar hujan deras juga biter menjadi saksi di pinggir jalan itu darah Indri mengalir nyawa pun berpisah dengan badan Indri meregang nyawa dalam keadaan yang sangat menelukkan sementara itu ketika azan maghrib telah berkumandang dan Indri belum juga pulang kedua orang tuanya pun semakin resah apalagi ponsel yang dibawa Indri tidak bisa dihubungi perasaan gelisah semakin membayang ketika si pelanggan yang ditelepon mengatakan Indri hanya sebentar di sana mengantar pesanan lalu berpamitan pulang berita duga itu pun akhirnya datang juga jasad Indri ditemukan oleh orang yang kebetulan sedang melintas pak kocor dan istrinya jatuh pingsan melihat keadaan anaknya bagaimana seorang bisa teka membunuh anaknya seperti halnya menyebeli seekor ayam firasat itu pun benar-benar terjadi air mata pak kocor dan istrinya harus tertumpah hati mereka teriris sedari Indri kecil tidak sekalipun pak kocor dan istrinya kasar terhadap Indri kini bahkan Indri meninggal dengan cara yang sangat tragis kedua orang tua Indri benar-benar tidak rela dengan kematian anaknya mereka tidak ikhlas nyawa harus dibayar nyawa kasian inggar buca tiga tahun itu harus menjadi jatim biatu orang-orang di kampung tempat tinggal Indri pun bergabung bendera putih pun berkibar beberapa hari semenjak kepergian Indri hujan masih menghujur ketika waktu isat telah berlalu menuk sepertinya sedang gelisah di kamarnya ia hanya sendiri di rumah suaminya yang bekerja sebagai sopir teret sedang menerim barang ke luar kota ketika jenasa Indri tiba di rumahnya ia memang tidak melihat secara langsung jenasahnya tapi ia melihat foto-foto yang dikirim orang-orang ke ponselnya kondisinya benar-benar membuatnya merasa ngeri menuk teringat foto-foto itu ia sudah mencoba menghapus foto-foto itu namun setelah berhasil dihapus entah bagaimana foto-foto itu kembali muncul di galeri ponselnya berkali-kali ia hapus berkali-kali pula foto-foto itu muncul kembali ia sangat takut Andi Arwah Indri bergentayangan bulu kuduknya tiba-tiba meremang sayup-sayup ia seperti mendengar suara seorang yang manggilnya suara itu beberapa kali terdengar terkadang jauh terkadang sangat dekat menuk tersentak kaget ketika kaca jendilanya berbunyi ada yang sedang mengetuk kaca jendela itu biasanya sih kerjaan Yatun tetangganya Yatun memang kerap main ke rumah menuk menuk yang ketakutan pun memberanikan diri mengintip dari balik koden jendilanya namun betapapun ia memicinkan mata keadaan yang gelap membuatnya tidak bisa melihat apa-apa ia masih yakin bahwa yang menutup kaca jendilanya adalah Yatun maka menuk pun mematikan lampu kamar berharap ia melihat keadaan di luar awalnya ia masih belum bisa melihat apa-apa namun perlahan menuk bisa melihat seseorang berdiri di bawah pohon jamu samping rumahnya ia kembali memastikan apakah yang sedang berdiri itu Yatun karena orang itu tampaknya berdiri membelakangi setelah beberapa kali menuk memicinkan mata akhirnya ia meyakini bahwa Yatun sedang menunggunya di luar menuk pun melangkah keluar kamar ia berniat mengambil Yatun syukurlah Yatun sudah pulang bisa jadi teman ngobrol pikirnya sebab siangnya menuk mengetahui kalau Yatun sedang menengok mertuanya yang sedang sakit Yatun bilang mungkin besok baru kembali menuk sudah berada di bawah pohon jamu tempat ia melihat Yatun berdiri namun sesampainya di sana ia tidak melihat orang yang ia maksud menuk pun memanggil-manggil tetangganya itu namun sampai dua kali panggilan Yatun tidak juga segera menjawab Mbak Menuk Mbak Menuk suara panggilan itu kembali terdengar membuat Menuk celingukan Ton ya Ton kamu jangan bercanda loh Ton Menuk pun melihat sekitar tapi yang ia dapatkan hanya gelap dan suasana sepi tiba-tiba Menuk merasakan ada tangan yang memegang bundaknya Menuk pun terlonjak saking kagetnya ia pun menoleh tapi Menuk tidak melihat siapapun di sana padahal ia yakin pundaknya terasa dipegang seseorang dengan bergidik Menuk pun melangkah cepat kembali ke dalam rumah sesampai di kamar ia bermaksud akan menyalakan lampu yang tadi ia padamkan tapi lampu itu tetap padam betapapun saklar ia tekan-tekan berulang kali lampu itu tetap tidak mau menyala Menuk segera menyambar ponselnya ia mengirim pesan ke Yatun beberapa saat ditunggu Yatun tidak segera membalas pesan itu Menuk yang sudah tidak sabar pun kemudian menelpon panggilan itu masuk Menuk pun lega namun setelah beberapa kali menanyakan keberadaan Yatun jawaban di telepon itu sungguh mengagetkan Menuk yang merasa Yatun sedang bercanda masih mencoba tenang namun ketika setara tiba-tiba terdengar sirit memengkik dari telepon Menuk pun meletakkan ponselnya kupingnya berdenging-denging Aku Indri Tiba-tiba Menuk mendengar sebuah suara di belakangnya dan ketika menolak ke belakang terlihatlah Indri sedang berdiri meski kamarnya dalam keadaan gelap Menuk masih bisa melihat bahwa Indri berdiri dalam keadaan berlumuran beda Indri melangkah maju semakin dekat dengan Menuk hingga semakin jelaslah bahwa arwah Indri menemunya dengan kondisi yang mengerikan lehernya tampak mengangat dan darah membasai yang bersekucur tubuhnya Menuk tidak kuasa melihat itu kemudian tumbang tidak sadarkan diri Kejadian serupa juga dialami Mbak Ning Tetangga yang memang sangat membenci Indri Bukan saja karena ia merasa kalah cantik Tapi Mbak Ning dan Indri memang sama-sama berjualan daging sapi di pasar Mbak Ning merasa dagangan Indri lebih cepat laku dibanding dagangannya apalagi dengan omset yang lebih besar pula Padahal yang sebenarnya adalah karena Indri memang jauh lebih ramah dalam perjualan dibanding Mbak Ning Mbak Ning baru saja akan masuk rumah sore itu ketika ada seorang yang menyapanya Spontan Mbak Ning pun menoleh Di halaman rumahnya itulah Mbak Ning dengan jelas melihat Indri sedang berdiri Wajah Indri sangat bucak Sorot matanya sayuh dan kosong Mbak Ning yang sudah sadar bahwa Indri sudah meninggal beberapa hari yang lalu spontan menjerit dengan keras Heranya meski ia telah menjerit keras suaminya yang berada di dalam rumah tidak mendengarnya sosok Indri yang pucat itu kemudian mendekat ke arah Mbak Ning yang semakin ketakutan ia melangkah mundur Tepat ketika Mbak Ning yang kementara itu sampai di pintu rumah azan maghrib pun berpemandang sosok Indri tiba-tiba Mbak Ning pun masuk rumah sambil berterdiak ketakutan suaminya yang sedang bersantai seketika itu juga mendatangi istrinya ia melihat istrinya Gagu tidak bisa berkata belum si suami mengetahui apa yang terjadi Mbak Ning ambruk tidak sadarkan diri Selepas maghrib Mbak Ning pun siuman meski begitu ia masih terlihat linglung ia belum bisa mengingat sepenuhnya apa yang terjadi barulah ketika beberapa menit setelahnya Mbak Ning menyebut-nyebut nama Indri ia mengatakan pada suaminya bahwa ia melihat Indri 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 datang ke rumah ini pak Mbak Ning berkata dengan kemetaran suaminya yang semula terlihat santai tiba-tiba merasa cemas ketika mendengar nama Indri suami Mbak Ning berusaha menenangkan meski ada kekhawatiran di hatinya meskipun sedikit trauma Mbak Ning berusaha melupakan kejadian tadi sore beruntunglah ia melihat Indri masih dengan keadaan yang utuh andai sosok itu datang dengan kondisi seperti yang ditemukan Mbak Ning bergitir ngeri membayangkan di sampingnya sang suami rupanya sudah tertidur relap tapi ia sendiri sampai jam 11 malam ini masih belum merasakan kantuk sedikit pun Mbak Ning hanya membalak-balikan badan berusaha terpejam namun justru bayang-bayang Indri semakin kuat menjelma dalam ingatan Pak Ning tolong temani aku Pak Ning aku kebelet pipis sih kata Mbak Ning sambil menggerak-gerakkan tubuh suaminya tapi suaminya terlanjur pulas tidak mau menahan lebih lama dengan sedikit berlari Mbak Ning pun menuju ke kamar mandi saat di dalam kamar mandi itulah lirih terdengar suara perempuan menangis suara tangis itu kadang hilang kadang sangat jelas dan terasa dekat Mbak Ning pun buru-buru menyelesaikan hajatnya hajat selesai ia harus segera kembali ke kamar Mbak Ning sudah berada di ruang tengah ketika seorang perempuan terlihat melintas masuk ke kamar jantung Mbak Ning kembali berdegup kencang ragu-ragu ia tidak melangkah siapa di dalam kamar tanyanya dalam hati namun rasa takut sudah tidak terbendung lagi ia harus segera masuk kamar karena di sana aman ada suaminya Mbak Ning segera meloncat ke tempat tidur ia berlindung di balik punggung suaminya namun sebuah suara kembali mengganggunya suara itu terdengar seperti benda-benda bergelotakan semakin lama suara itu semakin keras terdengar ketika diamati lebih jelas rasa-rasanya suara itu berasal dari dalam rumari tikus kak Mbak Ning membatin suara apa itu Bune? ternyata suami Mbak Ning juga mendengar suara yang sama mereka berdua pun bangun mereka diam sejenak berharap bisa mendengar dari mana asal suara itu tapi suara itu diam tidak lagi terdengar sesuatu yang aneh ketika mereka kembali tidur secara perlahan suara itu muncul kembali semakin lama semakin keras tidak tahan dengan gangguan itu suami Mbak Ning pun beranjak dari tempat tidurnya ia pasang gelinya namun suara itu kembali menghilang suami Mbak Ning terus melangkah keluar kamar tinggallah Mbak Ning sendirian di kamar sedetik pun terasa sangat lama baginya gelisah menunggu suaminya Mbak Ning coba pejamkan mata suasana memang terasa hening tiba-tiba suara bergelotakan itu kembali muncul Mbak Ning terperanjat suara itu memang berasal dari lemari pakaiannya Mbak Ning sebenarnya akan menunggu suaminya tapi terbawa rasa penasaran ia pun nekat membuka lemari pakaiannya namun Mbak Ning terhiran karena di dalam sana semua pakaian masih tampak rapi tidak seperti yang ia bayangkan kalau ada tikus di dalamnya namun ada yang aneh di antara tumpukan pakaian itu sesuatu yang aneh itu berasal dari bau isi lemari yang anjir bau darah Mbak Ning merasakan perutnya menjadi sangat mual hampir saja ia muntah pada saat ia akan menutup lemari itulah ia melihat darah yang telah mengetori pakaian bahkan darah itu telah memenuhi kayu dinding lemari tidak kuasa melihat sesuatu yang di luar nalarnya itu Mbak Ning pun menjerit keras saat itu suaminya telah berada kembali di dalam kamar suami Mbak Ning segera menanyakan apa yang terjadi Mbak Ning yang dirundung ketakutan itu hanya menunjuk-nunjuk ke dalam lemari suami Mbak Ning melihat ke dalam lemari yang ditunjuk oleh istrinya sang suami merasa aneh karena di dalam sana tidak menemukan apapun yang sekiranya membuat takut tidak ada apa-apa di dalam gitu kok kamu itu takut apa Mbak Ning masih terlihat sok nafasnya tersengal-sengal ada darah di dalam lemari pak Mbak Ning menjawab lalu kembali pingsan sang suami terlihat gelisah berkali-kali ia menepuk keningnya sendiri ia pandangi istrinya yang tergeletak di lantai itu sang suami kemudian duduk di sebelah Mbak Ning ia menutupi mukanya dengan kedua tangannya tanpa sengaja suami Mbak Ning menjambak-jambak rambutnya sendiri dalam pada itu suami Mbak Ning tiba-tiba melihat ada darah yang merembes dari lantai kamarnya mula-mula darah itu terlihat tipis seperti bercak namun semakin ia pandangi bercak kemerahan itu pun semakin mengental dan berubah menjadi sebuah genangan darah suami Mbak Ning terpegit ketakutan ia melemat ke atas ranjang namun spray di ranjang itu kini pun sudah basa oleh darah darah bukan hanya membasai spray darah itu terlihat di mana-mana terlihat di mana-mana selamat menikmati selamat menikmati akhir urkawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati